Halo ada di Brandly, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi bilangan berpangkat. Diktai pada soal itu ada sebuah perkalian bilangan berpangkat yaitu minus 2 per 3 pangkat 8 dikali minus 2 per 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ditanya, nyatakan dalam bentuk sederhana, kemudian nyatakan bentuk tersebut yang paling sederhana, kemudian nyatakan hasilnya dalam bentuk eksponensial. Jawab. Jadi, minus 2 per 3 pangkat 8 dikali dengan minus 2 per 3 pada sepangkat 3, itu sama dengan minus 2 per 3 pangkat 8 dikali dengan minus 2 per 3, pangkat 2 kali 3 adalah 6. Jadi, bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi itu kita bisa mengalihkan pangkatnya. Jadi, kemudian lanjut dari sini kita dapatkan karena bentuk ini, jadi dalam bilangan berpangkat itu ada sifat seperti ini. A kuadrat dikali dengan A pangkat 3, itu hasilnya adalah A pangkat 2 tambah 3. Kalau yang ini sifatnya tadi, ini misalkan ada bilangan A kuadrat, kemudian dipangkatkan 3 lagi, hasilnya adalah A pangkat 2 dikali 3. Kalau yang ini, kalau dia perkalian dia 2 tambah 3 ya adik-adik. Nah, ini juga sekarang kita terapkan A-nya di sini adalah min 2 per 3, karena kita lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan bilangannya sama. Jadi, min 2 per 3, pangkat 8 ditambah 6. Sama dengan min 2 per 3, pangkat 14. Jadi, bentuk paling sederhana dan bentuk eksponensial dari min 2 per 3, pangkat 8 kali min 2 per 3, pangkat 3 adalah min 2 per 3, pangkat 14. Demikian, adik-adik. Semua dengan penjelasan saya bisa menambah pengetahuan adik-adik mengenai materi bilangan perpangkat ini. Terima kasih telah menonton!